Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Mason Edition Rival kita balik lagi ya kita akan melihat kondisi pasca pembongkaran yang ada di area sekitaran jalan raya puncak nah ini yang di area sekitaran masjid atau awun atau yang mengarah ke puncak pas terlihat di area sini sudah dibongkar terlebih dahulu untuk warung-warung atau PKL ya di sepanjang jalan raya puncak jadi ini masuk tahap pertama jadi sudah lebih dahulu dibongkar atau ditertipkan nanti kita akan melihat kondisi pasca pembongkarannya ya yang dilakukan pada hari Senin lalu tanggal 26 Agustus tahun 2024 jadi kondisi saat ini puncak sekarang sudah lebih bagus lagi sudah lebih baik lagi dan kita bisa melihat pemandangannya jauh lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya biasanya ketika kita melintas di jalan raya puncak kita tidak bisa melihat pemandangan di kanan dan kirinya dari jalan raya puncak ini namun sekarang kondisinya sudah lebih bagus dan sudah lebih tertip lagi jadi kita dukung terus upaya-upaya pembendahan dan pembendahan penataan 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 yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ya atau pemda daerah pemda daerah Kabupaten Bogor yang sedang melaksanakan penertiban bangunan-bangunan liar di sepanjang jalan raya puncak ini dan kita bisa melihat sekarang ini puncak kembali aslinya ya sudah berkurangnya dan tidak ada bangunannya di sepanjang jalan raya puncak ini dan mudah-mudahan kondisi ini bisa terus dipertahankan ya dan pihak-pihak terkait bisa saling menjaga ketertiban di jalan raya puncak ini dan mudah-mudahan juga untuk kedepannya dinas terkait segera dipasang lampu ya atau ditambah lampu penerangan-penerangan di jalan raya puncak dan ini kondisi bongkaran atau pasukan bongkaran ya di area sekitaran jalan raya puncak jadi ini sudah dibongkar dan sebagian masih dalam proses pembongkaran kita bisa melihat untuk kuing-kuing di area sekitaran bongkaran langsung diangkut dan sebagian pemilik-pemilik warung atau PKL di sepanjang jalan raya puncak ini barang-barangnya masih di pinggir jalan nah kita bisa melihat bagaimana para PKL ini ya mengambil hak ya kiranya kita bisa melihat ya area perambun nantai ya sangat lebih luas dari jalan ya jika dilihat dari atas jadi bangunan ini sudah bertahun-tahun bahkan bisa belasan sampai puluhan tahun ya berdiri di sekitaran jalan raya puncak ini dan saat ini sudah ditetipkan tahap kedua untuk tahap pertama sudah dilakukan dan kondisinya adalah kondisi tahap kedua nah ini kondisinya kita bisa melihat sudah lebih baik lagi sudah lebih bagus lagi jika nantinya jika nantinya para pengguna kendaraan ya entah sepeda motor mobil ataupun yang lainnya ketika melintas di jalan raya puncak ini sudah tidak terhalang lagi bangunan-bangunan atau warung-warung PKL sekarang pemandangannya bisa jauh lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya dan mudah-mudahan tidak dibangun kembali ya agar puncak selalu terjaga keasriannya sehingga daya serap air bisa menjadi lebih baik lagi nah ini kita bisa melihat ya sekaliganya dikelilingi oleh kebun teh nah ini kondisi jalan dan kondisi yang sudah dibongkar lebih luas kondisi yang setelah dibongkar kita bisa melihat ya jadi bisa dibilang banyak sekali ya sangat lebar untuk wilayah dari warung-warung atau PKL-PKL di sepanjang jalan raya puncak ini ke lokasinya jadi mengambil ke area kebun teh nah ini kondisinya kita bisa melihat ya mudah-mudahan juga ke depannya pemerintah daerah bisa membangun ya kres area bukan hanya di area gunungan mudah-mudahan juga di area atas ya seperti sebelum kucak pas atau di area sekitaran sini segera dibangun untuk kres area berikutnya mudah-mudahan ya kita doakan yang terbaik untuk jalannya puncak ini ya agar nantinya bisa menjadi lebih baik lagi menjadi lebih bagus lagi dan kembalinya puncak ya sesuai dengan fungsinya dan ini sebagian kita bisa melihat masih dalam proses pembongkaran menggunakan eksavator atau alat berat oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati